Hai Assalamualaikum Mas Bro dan teman-teman semua kembali lagi dengan show key audio channel kali ini saya akan membagikan video Bagaimana cara merakit driver MCRD V2 ini Mas Bro yang yang PCB nya produknya Eskimo ini yang mudah dipahami Mas Bro karena disini sudah tertera komponen-komponennya secara lengkap Mas Bro ya Oke Mas Bro untuk itu jangan kemana-mana jangan skip tonton video saya sampai selesai Oke Mas Bro langsung saja kita rakit ya dari resistor dahulu Mas Bro resistor dahulu kita pasang dari 2watt ya yang 2watt 220 ohm 2watt gelangnya yang ini nah yang merah-merah coklat ini Mas Bro ya merah-merah ini lagi bawahnya juga 2watt kita lihat lagi yang 220 ada tiga ya Mas Bro ini ada tiga nah yang ini kemudian sini ada 330 ohm oren 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 coklat nih oren 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 coklat sama emas ya kita taruh disini kemudian 1k resistor 1k 2watt ya ganteng-ganteng Mas Bro ya ini gelangnya coklat hitam merah Hai taruh dibawahnya sini sudah kemudian eh 2k2 ini ya 2k2 sini kita cari 2k2 ini merah-merah merah-merah ada dua Mas Bro nah seperti ini ya kita taruh disini nah satu disini yang satu disini bawahnya 10k ini Mas Bro ya kalau kurang paham bisa diulang Mas Bro ya ini saya kemungkinan agak cepat ya nah seperti ini kemudian 220 ohm 220 ohm ini merah-merah coklat ya merah-merah coklat 220 ohm di sini ya nah sini kemudian ada lagi disini nah bulat balik sama saja nih Mas Bro ya yang setengah Watt ataupun yang 2watt resistornya cara masangnya sama saja bulat balik sama saja lagi 220 ohm tidak ada sekarang 10k 10k kita cari 10k nah ini coklat hitam oranye sama emas 10k kita taruh disini sudah kemudian ada lagi 10k disini sudah kemudian kita kita pasang yang 100 ohm 100 ohm ada tiga ya 123 ini gelangnya coklat hitam coklat emas ya 100 ohm sudah kemudian 100 ohm sudah kemudian resistornya dahulu Mas Bro ya 1k dikat incestinya caducar 1K ditar Talking 1K coklat hitam sama merah ya 5k ada 1 K2 di sini 8kcht di sini 8k kemudian biru abu-abu merah 6k8 kemudian 2k2 yang disini ya ini 2k2 kita pasang kemudian 6k8 eh 5 6k ya 5 6k2 watt belum kita pasang 5 6k ini gelangnya hijau biru merah hijau biru sama oren ya sama oren nah sama oren ini bukan merah kemudian 10r 2watt coklat hitam-hitam yang terakhir mesti emas mas bro ya warnanya emas sudah resistornya sudah semua sekarang ya udah mas bro Genshin yang plus ini min ini anoda ini katoda yang ada gelangnya ini ya nah yang ada gelang putih itu berada di kanan yang dipasang ke ini kode 4002 ada dua mas bro ada dua diodanya pasang sini nah sini dan sini nah sudah ya ini diodanya gelangnya berada di kanan semua sudah terpasang kemudian milar 1n 1n kodenya 102 102 102 j ya 1n kita pasang di sini kita pasang sini 1n 100n 100n sini kodenya 104 j saya pasang sini belak-belak sama saja juga mas bro kemudian 22n kodenya 223 j kita pasang sini belak-balik sama saja juga mas bro kemudian 22n kodenya 223 j tidak kelihatan mas bro ya pasang sini nah sudah mkp kapasitor mkp 104 250 volt 275 ini saya kasih itu enggak apa-apa ya enggak masalah polnya lebih tinggi enggak masalah kita taruh disini kita taruh disini satu ada dua mas bro ada dua satunya kita taruh disini nah sudah kemudian kita pasang elko disini 220 mikro 100 volt yang ada garis putihnya itu yang sini yang bawah ya semuanya yang bawah ada garis putihnya itu yang min itu yang bawah ground ya terhubung ke ground yang bawah seperti ini ini juga 220 mikro 100 volt sudah kemudian ini yang 100 mikro 50 volt kita pasang sudah tinggal transistornya ya transistornya ini banyak sekali yang bikin mahal ini mas bro transistornya saya kasihkan lagi ini transistornya yang bikin mahal ini mas bro ini dulu yang kecil n5551 ya ini n551 pasangnya seperti ini mas bro ini kan ada yang bulat ini ada yang lurus jadi pasangnya gini nah nah gini ya misalnya seperti itu kita taruh sini kita taruh sini kita taruh sini nah seperti ini mas bro kemudian tip 41 ada dua ya kita pasang disini cara pasangnya seperti ini bagian belakang kolektornya disini ya nah seperti ini ini menghadapnya kesana membelakangi ya tolak belakang nah seperti itu bertolak belakang ya nah seperti ini kemudian A1837 A1837 kita cari ini A1837 nah kita pasang sini satunya disini bagian belakang ini ya bagian belakangnya nah seperti ini kemudian pasangannya C4793 disini menghadapnya kesini semua juga sulit nih lubangnya yang kecil nah yang satunya disini sudah pasang tinggal C5198 ada dua bersama pasangannya C5198 ya ada dua bersama pasangannya nah kita pasang disini yang A nya disini min nya ya min nya disini kemudian plus nya yang C disini ini juga yang C disini yang A disini kemudian yang ini transistor 5200 bersama pasangannya mas bro kita taruh disini ya sudah ada nah kita taruh disini ini juga yang A1943 sudah jadi mas bro sudah jadi seperti ini juga nah sudah jadi ya sudah terpasang semua seperti ini mas bro tinggal kita solder bagian belakang ini belum ya semuanya belum kita solder kita solder tapi tidak saya videokan mas bro ya tidak saya videokan supaya tidak terlalu lama videonya selanjutnya kita tes driver ini setelah disoder kita tes driver ini tesnya akan saya bagikan pada video selanjutnya mas bro setelah ini langsung saya upload video tes driver ini oke mas bro semoga bermanfaat apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe like komen dan share video video saya saya akhiri assalamualaikum Sampai jumpa Allaikum Dé auf